Jika kita memiliki soal seperti ini, maka kita akan menfaktorkan yang pertama adalah dari C. Yang paling akhir atau konstantanya, karena di sini masih menggunakan persamaan kuadrat, maka kita akan uraikan terlebih dahulu bentuknya. Misalkan saja itu kita anggap sebagai fx sama dengan 2y kuadrat min 7y plus 6. Maka kita bisa urai 2y kuadrat dengan 2y dikalikan y, kemudian untuk 6 kita bisa kalikan dengan 3 dikali 2. Supaya mendapatkan 7 di tengah ini, maka kita bisa kalikan 2 kali 2, kemudian ditambah 3. Karena bentuknya semuanya adalah min dan plus, maka kita bisa berikan tanda min dan min. Maka kita bisa dapatkan di sini x kuadrat plus 3y min 5x plus 2y min 3 dikalikan y min 2. Nah selanjutnya, untuk mendapatkan bentuk faktor, yaitu bentuk di sini adalah bx dari 2 komponen yang sudah kita peroleh di konstanta, maka kita bisa mengalikan atau menambahkan ataupun mengurangkan bentuk 2 komponen ini sehingga terbentuk hasil 3y minus 5. Kita coba misalkan kita tambahkan 2y ditambah y, maka hasilnya 3y, kemudian minus 3 ditambah minus 2 hasilnya minus 5. Maka bisa kita urai faktorannya menjadi x kuadrat, kita urai x dengan x, kemudian 2y plus 3, minus 3, kemudian y minus 2. Tandanya tadi positif dan positif. Sehingga kita bisa dapatkan di sini bentuk sederhananya adalah daripada pemfaktoran persamaan tersebut adalah x plus 2y min 3 dikalikan x plus y minus 2. Demikian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.